Terima kasih. Kita lokasi kampusnya itu ada di UPH Lipovilis Karawaci, teman-teman. Setelah itu letaknya di Tanggrang ya, teman-teman. Bukan di Jakarta, tapi emang orang lebih kenalnya itu UPH itu di Jakarta, teman-teman. Seperti itu. Nah, kemudian kita juga ada kampus kedua, yaitu di UPH Semanggi. Nah, ini baru letaknya di Jakarta, teman-teman. Jadi dia ada di Mall Semanggi letaknya. Cuma, untuk yang di UPH Semanggi ini, kita biasa fokuskan untuk teman-teman yang mau lanjut ke S2 dan S3 ya. Seperti itu. Jadi untuk yang S1-nya, semua ada di UPH Lipovilis di Karawaci. Nah, selain di Tanggrang dan di Jakarta, kita juga ada dua lokasi kampus lagi, yaitu di Surabaya dan di Medan, teman-teman. Nah, itu kurang lebih sekilas info tentang lokasi kita ya, teman-teman. Oke, mungkin boleh dinexoteki. Nah, teman-teman, di sini ada beberapa alasan nih. Kenapa sih teman-teman harus mempertimbangkan UPH sebagai kampus belan kalian gitu ya. Nah, jadi yang pertama, teman-teman, UPH sendiri kita sudah berdiri cukup lama. Jadi kita sudah ada dari tahun 1994 ya. Jadi bisa dibilang ini adalah tahun ke-27 nih. Masuk ke 2021 ini, kita masuk ke tahun 27, UPH berdiri. Kemudian, kita juga sudah dikenal secara global, teman-teman. Baik di dalam negeri maupun di luar negeri ya, teman-teman ya. Dan kita juga sudah dilengkapi dengan sistem digitalisasi dan teknologi untuk membantu teman-teman sekalian nantinya selama kalian berkuliah. Kalian nggak usah khawatir, meskipun saat ini kita lagi ada pandemi ya, tapi kalian tetap bisa berkuliah seperti biasa. Dan nantinya pun kita akan siapkan jadwal untuk kalian masuk berkuliah, melakukan praktek. Dan itu juga kita sudah sesuaikan dengan standar dan aturan pemerintah. Di mana nanti kalian wajib menggunakan masker serta salam tangan ya, pada saat nanti melakukan praktek. Seperti itu, teman-teman. Dan di UPH sendiri, teman-teman, ini kita melakukan, kita punya standar namanya Smart Expect Way, di mana kita mengikuti pola universitas di luar negeri ya, di mana kalau di luar negeri itu kan orang rata-rata lulus kuliah dalam waktu 3-3 setengah tahun nih, teman-teman. Nah, di UPH juga sistemnya sama, teman-teman. Jadi kita bisa lulus lebih cepat, seperti itu. Dan kita juga punya strong industry linkage, di mana UPH sendiri kita tergabung dalam satu grup besar namanya Lipo Group. Jadi nanti, teman-teman, kalau misalnya kalian lulus dari UPH dan kalian mencari pekerjaan, itu kalian nggak usah khawatir, karena kita pasti akan bantu referensin kalian ke perusahaan-perusahaan rekanannya kita. Seperti OVO, Grab, Rumah Sakit Siloam, Hotel Arduta, dan masih banyak lagi perusahaan-perusahaan rekanannya UPH, teman-teman. Seperti itu. Dan di UPH sendiri ya, kita bisa bilang satu-satunya kampus yang menarikkan sistem mentorship. Jadi ini kita cukup unik, teman-teman. Di mana nih, teman-teman, ya. Kalau nanti kalian masuk ke UPH, itu kita nggak ada namanya sistem perpeloncoan, itu nggak ada, teman-teman. Ospek itu nggak ada. Tapi kita akan sambut kalian dengan namanya UPH Festival, teman-teman. Seperti itu. Dan kita juga punya banyak banget agama aktivitas student life yang bisa kalian ikutin nantinya. Dari olahraga, kesenian, dan masih banyak lagi ya. Serta kita juga udah ada seluruh fasilitasnya buat mendukung aktivitas kalian ya. Dari lapangan basket, sekolah, kolam renang, gym, dan sebagainya. Itu kalian boleh pakai sepuasnya nantinya, teman-teman. Seperti itu. Oke, mungkin boleh di next slide lagi. Ya, teman-teman. Di sini kita juga, UPH itu punya semacam spesial program yang bisa kalian ambil nantinya. Tapi ini tersedia untuk beberapa jurusan tertentu saja. Seperti Express Flatway ini, teman-teman. Di mana nanti kalau misalnya dari kalian ada yang tertarik untuk langsung lanjut S2, ini kalian boleh langsung ambil program ini. Jadi nanti ini adalah sistem gabungan S1 dan S2 dalam waktu 4,5 tahun saja. Jadi dalam waktu 4,5 tahun ini kalian bisa langsung dapat 2 gelar ini, teman-teman. Jauh lebih cepat ya dibanding kalian ngambil terpisah. Kalau biasa kan orang ngambil S1 4 tahun nih. Kemudian S2 sekitar 1,5-2 tahun ya. Nah, kalau di sini kalian bisa dapat dalam waktu 4,5 tahun saja. Dapat 2 gelar ini. Nah, tapi untuk jurusannya sendiri kalian cuma bisa masuk ngambil program ini untuk 3 jurusan saja. Yaitu Sipil, kemudian Hubungan Internasional, serta satu lagi itu komunikasi. Jadi buat kalian yang emang tertarik di 3 jurusan ini dan emang pengen lanjut S2, mungkin program ini boleh kalian pertimbangkan. Seperti itu ya. Oke, baik. Mungkin boleh di next lagi, Ibu Santi. Selain itu, teman-teman, kita di UPI juga punya sistem namanya Dual Degree. Dual Degree sendiri ini kita terbuka untuk 4 jurusan ya, teman-teman ya. Ada manajemen, akuntansi, food tech, dan hospitality. Jadi ini sistemnya itu kerjasama sama kampus luar negeri. Nantinya itu kalian akan spend kurang lebih 2 tahun di UPI. Kemudian pada saat tahun ketiga itu kalian akan berangkat ke luar negeri, teman-teman. Ke kampus pilihan kalian. Nah, ini contoh-contoh di sini sih kita ngambil kampus di Australia ya. Kerjasama langsung nih. Ada Latrop University, RMIT, ada Newcastle juga. Jadi nanti kalian akan berangkat ke sana dan menyelesaikan studi kalian. Dan begitu nanti kalian balik ke Indonesia untuk menyelesaikan tugas akhir dan lulus, kalian akan dapat 2 gelar sekaligus. Yaitu gelar dari UPI sama gelar dari Universitas Luar Pilihan kalian. Seperti itu, teman-teman. Nah, jadi ini sistemnya Dual Degree ya. Nah, kemudian sekarang kakak akan langsung masuk aja nih ke program S1-nya kita serta S2-nya. Tapi mungkin S2 dan S3 ini kakak gak akan jelasin terlalu rinci ya. Kakak akan jelasin yang S1-nya saja buat teman-teman. Nah, untuk S1 sendiri, teman-teman, ini kita punya 33 macam program studi yang kita bagi di 7 kluster, teman-teman. Tapi mungkin kakak gak akan jelasin terlalu detail karena akan sangat memakan waktu banget ya, teman-teman ya. Jadi kakak akan kasih gambaran sekilas aja nih. Apa aja sih jurusan yang ada di UPH. Dan nanti apabila teman-teman ada yang kurang begitu jelas ya atau kurang mengerti ini jurusan apa sih sebenarnya gitu ya. Dan kalian misalnya pingin nanya, itu kalian bawa tanya di kolom chat ya, teman-teman ya. Nanti kakak akan bantu jawab di sesi tanya-jawab. Seperti itu. Nah, jadi untuk kluster pertama, kita punya kluster bisnis. Di sini ada jurusan manajemen, akutansi, hukum, hubungan internasional, serta applied mathematics. Serta kita juga ada ini ya, kluster kedua, yaitu kluster building and urban planning. Di sini ada jurusan arsitektur, sipil, serta interior design, teman-teman. Begitu. Next slide. Nah, untuk kluster berikutnya, teman-teman, ini kita punya kluster solution technology. Di sini ada jurusan teknik informatika, sistem informatika, serta ada food technology, biotechnology, dan ada teknik elektor, serta teknik industri. Jadi, buat kalian yang mungkin pingin belajar jadi seorang insinyur nih, pingin belajar tentang mesin, robotik, itu kalian mungkin boleh masuk ke jurusan tekniknya kita nih. Terus, kalau misalnya kalian pingin belajar tentang IT, tentang bikin program, aplikasi, itu kan mungkin boleh masuk ke jurusan IT-nya kita. Seperti itu, teman-teman. Nah, terus kalau misalnya dari kalian nih, ada yang tertariknya, ke komunikasi. Kita juga ada jurusan applied communication ya, teman-teman ya. Ada psikologi juga, serta ada keguruan juga. Jadi, di sini nanti kalian akan belajar gimana sih caranya untuk memadu suatu acara, jadi host TV gitu ya, seperti Mata Natsua, Andy ya, belajar berkomunikasi. Terus, kalau untuk psikologi sendiri, ini cocok banget buat kalian yang ingin belajar tentang karakter atau sifat manusia, teman-teman. Nanti ke depan kalian bisa jadi seorang psikolog ataupun HR ya, HRD di suatu perusahaan, teman-teman. Dan kita juga ada keguruan. Keguruan sendiri ini ada 10 mata pelajaran yang nanti bisa kalian pilih, kalian tuh pingin jadi guru apa, seperti itu. Jadi, nanti kalian bisa jadi penerus guru-guru kalian ya. Seperti itu, teman-teman. Oke, next slide. Nah, untuk 3 cluster yang terakhir, ini kita ada cluster creative industry. Ini cocok banget buat kalian yang punya jiwa seni yang tinggi ya, teman-teman ya. Di sini ada jurusan DKV ya. DKV ini cocok banget buat kalian yang suka belajar menggambar ya, bikin desain, bikin logo, poster ya. Terus kalian juga, kalau misalnya ada yang tertarik ke film-an nih, ingin belajar bikin film, itu juga kalian bisa belajarin di jurusan DKV-nya kita. Dan kalau misalnya selama di sekolah, kalian suka belajar seni rupa ya. Misalnya kalian suka bikin semacam karya tangan ya. Itu kalian nanti mungkin boleh pertimbangkan jurusan produk desain ya. Di sini nanti kalian akan belajar bagaimana cara untuk bikin desain produk seperti handphone, mobil, dan lain sebagainya. Itu nanti akan belajar di produk desainnya kita. Terus kita juga ada musik. Musik sendiri nanti kalian akan belajar untuk jadi seorang musisi profesional ya, teman-teman ya. Nanti kalian bisa belajar untuk karansi main lagu, bikin lagu, itu kalian akan belajar di jurusan musiknya kita. Terus kita juga ada tourism industry. Tourism industry sendiri ini kita ada hospitality management serta travel industry management ya. Jadi buat kalian yang ingin mengetahui tentang industri perhotelan ya, ingin belajar tentang front office-nya maupun back office-nya, itu kalian bisa belajarin semua di sini teman-teman. Untuk back office-nya sendiri nanti kalian akan diajarin untuk jadi seorang chef ya. Seperti chef Juna ataupun chef Arnold, nanti kalian akan belajar untuk masak, bikin minuman, bikin pastry, itu semua ada di hospitality management. Untuk travel industry itu buat kalian yang mungkin punya hobi suka jalan-jalan misalnya ke luar kota atau mungkin ke luar negeri ya. Nanti kalian bisa belajar untuk bikin tour and travel sendiri teman-teman. Bikin bisnis sendiri. Kalau misalnya kalian nggak tertarik buat bikin bisnis, itu kan juga bisa bekerja di industri tersebut ya. Di industri travel ya, seperti di perkapalan atau mungkin industri-nya itu seperti di airport ya. Jadi pramugari-pramugari itu juga bisa teman-teman. Nah itu nanti akan belajarin semua di travel industry management kita. Dan untuk kluster yang terakhir kita punya kluster health science. Di sini ada jurusan medisin ya, kedokteran. Ada keperawatan juga, nursing. Dan ada farmasi teman-teman. Jadi buat kalian yang mungkin ingin masuk kedokteran, ini kalian boleh pertimbangkan jurusan ini teman-teman ya. Untuk kedokteran kita sendiri, ini kita kerjasama langsung sama rumah sakit Siloam. Jadi biasanya kalau nanti kalian selesai menempuh pendidikan sarjana ini ya, sarjana kedokteran kalian ya, esket kalian, itu nanti kan akan ada namanya koas teman-teman. Jadi nanti kan wajib ikut koas ya. Ikut semacam praktek gitu di rumah sakit. Nah, kalau di UPH, itu kita akan tempatkan kalian di rumah sakitnya Siloam, teman-teman. Gitu. Kurang lebih itu informasi sekilas tentang jurusan-jurusan yang ada di kita. Jadi ada banyak banget. Nanti kalian bisa pilih sesuai dengan passion kalian. Dan nanti kan juga bisa diskusi juga sama orang tua kalian. Kira-kira kalian pengennya kemana seperti itu, teman-teman. Nah, kalau misalnya dari kalian yang ingin kedokteran, ini ada sedikit informasi buat kalian. Mungkin kalian boleh catat dulu. Jadi kalian bisa catat linknya yaitu di b.ly slash kedokteran uph1 Di sini ada tanggal pendaftarannya itu tanggal 18 Januari. Karena nanti tanggal 23 itu akan ada tes masuk kedokteran, teman-teman. Jadi jangan sampai terlambat, teman-teman. Kalau misalnya kalian pengen masuk kedokteran, daftarlah secepatnya ya. Karena hari ini terakhir nih, teman-teman. 18 Januari ini terakhir. Seperti itu. Nah, itu kalian boleh catat ya. Oke, ini mungkin boleh di next shot aja. Next shot lagi. Oke. Nah, teman-teman. Untuk jurusan lain di luar kedokteran, itu kita nggak pakai tes sama sekali, teman-teman. Nah, tapi kita minta kalian untuk nyiapkan beberapa dokumen. Antara lain seperti rapor kelas 10 dan 11, kemudian SKUN, SMP kalian, sama ijazah kalian, teman-teman ya. Dan terakhir itu kita minta kalian untuk siapin kartu keluarga atau KTP kalian. Jadi, tiga dokumen ini yang perlu kalian siapin untuk kalian daftar ke UPH. Nah, jadi untuk semua jurusan kecuali kedokteran, itu kita nggak pakai tes, kita cuma lihat dari tiga dokumen ini aja. Jadi, gampang banget. Nah, kalau buat kalian yang nantinya pengen apply ke UPH, caranya gimana? Itu kan nanti kalian tinggal masuk aja ke website kita di one.up.edu ya. Nah, ini untuk deadline-nya nih teman-teman. Deadline itu kita tunggu sampai hari ini terakhir ya sebenarnya teman-teman ya. Hari ini terakhir dan untuk kedokteran tadi, seperti yang udah saya bilang ya, kita ada tes di tanggal 23 Januari teman-teman. Jadi, sisanya buat kalian yang lain itu kita nggak pakai tes. Kita cuma minta kalian kumpulin dokumen aja. Seperti itu. Oke, boleh next slide lagi. Oke, teman-teman. Untuk website pendaftarnya sendiri teman-teman, nanti kalian bisa langsung daftar di website kita di one.up.edu. Mungkin tadi di awal saya udah sempat sharekan ya link-nya ya di kolom chat. Ini saya akan coba share sekali lagi ya teman-teman. Oke, sebentar. Oke, itu link-nya teman-teman ya. Ada di nomor 2 ya di one.up.edu. Nah, teman-teman. Selanjutnya, Kakak akan langsung masuk nih ke info BHS-nya. Jadi, tadi kan teman-teman di awal sempat ngisi link ya yang saya sharekan. Yaitu ada barcode sama ada link-nya kan. Nah, ini sebenarnya sama nih sama yang ada di sini ya. Jadi, fungsi itu buat apa? Itu buat kalian terdaftar di program BHS-nya kita yaitu BHS-nya 100 miliar. Nah, sistemnya seperti apa sih? Apa sih keuntungan dari kalian daftar ke program ini? Nah, mungkin boleh di next up dulu ibu nanti. Yang pertama, itu nanti kalian bisa melakukan cicilan teman-teman untuk pembayaran uang kuliah kalian ya teman-teman ya. Jadi, nanti kalian bisa cicil sampai dengan 7 kali cicilannya. Kemudian, di dalam BHS-nya ini sendiri udah kita siapin 2 macam BHS-nya di dalamnya. Yang pertama itu ada BHS-nya akademik. Kemudian yang kedua itu ada BHS-nya admisi. Nah, untuk yang BHS-nya akademik ini itu nanti kita akan lihat dari rata-rata nilai rapor kalian. Kalau misalnya rata-rata nilai rapor kalian bagus nih, lihat saya 8 ke atas ya. Kemungkinan besar kalian akan masuk ke BHS-nya akademik di mana kita bagi lagi jadi 2 kategori yaitu kategori gold sama platinum. Kalau yang gold, kalian akan dapat 75 juta dari UPH. Sedangkan kalau yang platinum, kalian akan dapat 100 juta dari UPH. Seperti itu. Nah, sebagai contoh nih, misalnya kalian dapat BHS-nya akademik yang platinum. Dapat 100 juta dong. Nah, 100 juta-nya ini bisa kalian gunakan untuk memotong uang pangkal kalian sama uang SKS dan semesteran kalian. Jadi kalian nggak perlu lagi bayar uang pangkal dan SKS. Kalian nanti tinggal kuliah aja. Dan nanti sisa dari 100 juta ini bisa kalian gunakan juga untuk memotong uang SKS kalian di semester berikutnya, teman-teman. Seperti itu. Nah, tapi misalnya ternyata nilai kalian itu nggak mencapai standarnya kita nih. Kalian nggak usah khawatir juga karena kita akan berikan BHSO admisi kepada kalian. Nah, BHSO admisi ini adalah BHSO bebas potongan uang pangkal ya, teman-teman ya. Jadi kalian nggak perlu lagi bayar uang pangkal. Kalian cukup bayar uang SKS dan semesterannya saja. Seperti itu. Nah, tapi harap diingat ini ada kuotanya dan ada di batas wakunya. Yaitu kita tunggu sampai tanggal 18 Januari ini, hari ini teman-teman. Jadi, kalau misalnya kalian daftar hari ini, nanti kalian nggak akan kena uang pangkal ya. Tapi kalau misalnya lewat dari tanggal 18, kemungkinan kalian akan dapat bayar uang pangkal sekitar 20 persen, teman-teman. Seperti itu. Karena kita udah masuk gelombang berikutnya ya, untuk besok. Kalau saat ini kita masih libat nih, sampai hari ini terakhir, teman-teman. Seperti itu. Oke, mungkin itu informasi yang mau saya sampaikan. Next shot lagi. Bisa di next shot saja. Oke. Nah, teman-teman, sebelum kita masuk ke sesi tanya-jawab ya, teman-teman, ini kesempatan kalian terakhir, untuk dapetin bluetooth speaker dari kita. Karena sebentar lagi, saya akan minta tolong Kak Santi ya, untuk tarik data kalian. Untuk kalian diundi nih, satu orang yang beruntung siapa yang akan mendapatkan bluetooth speaker. Seperti itu. Ya. Oke. Mungkin saya kasih waktu sekitar 5 detik ya, buat nanti kalian isi dulu nih, link-nya. Kalau misalnya sudah, teman-teman, mungkin saya akan buka sesi tanya-jawab ya, sekarang ya. Jadi apabila dari teman-teman ada yang mau ditanyakan, silahkan langsung bertanya aja. Nanti saya akan bantu jawab. Begitu. Ada teman-teman yang mau ditanyakan? Oke. Ini udah ada pertanyaan ya, dari Felicia. Oke. Kak, saya ingin bertanya, apakah ada pertukaran pelajar? Jika ada, apa saja syaratnya untuk pertukaran pelajar? Apakah semua mahasiswa pasti bisa melakukan pertukaran pelajar setelah memenuhi syarat? Dan untuk pertukaran pelajar, biasanya di semester berapa ya, Kak? Oke. Baik. Jadi untuk sistem pertukaran pelajar sendiri, kalau misalnya kamu ingin experience ke luar negeri ya, itu kamu mungkin boleh ambil program tadi ya, yang kita sebutin di awal yaitu ada program dual degree, di mana nanti kamu akan berangkat ke luar negeri itu di tahun ketiga. Dan syaratnya itu biasa di awal, pada saat kamu daftar, itu kamu udah ngomong gitu, kamu ingin ngambil yang program dual degree. Nah, nanti kamu harus siapin beberapa dokumen tambahan seperti hasil Tufel ya, hasil tes Inggris kamu, untuk kamu nanti dilihat, apakah emang kemampuan Inggris kamu itu baik gitu. Karena kalau misalnya kemampuan Inggris kamu kurang begitu baik, dan kamu di belakang ke luar negeri, takutnya nanti kamu nggak bisa mengikuti pelajar yang ada di sana teman-teman. Seperti itu ya. Jadi syaratnya itu adalah tambahnya Tufel. Seperti itu. Itu aja sih sebenarnya, kalau untuk ke luar ya. Selain itu juga kita biasanya di UPI itu banyak informasi-informasi dari pemerintah maupun dari program-program ini ya, tempat-tempat yang kita kerjasama langsung, itu biasanya mereka juga kadang suka mengadakan program pertukaran pelajar ke luar negeri. Nah itu mungkin kalian juga boleh ngambil tuh. Nah, tapi itu biasanya nggak berhubungan langsung sama UPI ya. Jadi nanti kalian bisa ngambil itu di luar UPI. Saya ingin bertanya, jurusan apa saja yang paling banyak diminati? Oke, kalau untuk jurusan yang diminati di UPI itu sebenarnya ada beberapa nih yang favorit ya. Antara lain seperti manajemen, akutansi, psikologi, kemudian hukum, perhotelan, serta kedokteran. Biasanya itu, teman-teman yang cukup ramai ya, yang banyak diminati oleh banyak banget mahasiswa kita yang apply ke jurusan-jurusan tersebut. Seperti itu, teman-teman. Oke, kalau untuk tes tuvalnya, selama itu diakuin ya sama pemerintah dan sama UPI, kamu boleh coba ambil. Tapi sebenarnya dari kita sendiri, UPI itu kita punya tes tuval sendiri sih. Jadi nanti kalau kamu misalnya emang pingin keluar negeri, kamu nanti mungkin boleh ambil tes tuval yang ada di UPI. Seperti itu. Tapi kalau misalnya kamu udah pernah ikut tes tuval nih sebelumnya, mungkin kamu boleh coba apply dulu aja, nanti lampirkan aja. Hasil tes tuval kamu, seperti itu. Perkenalkan, kita adalah Refresh College, teman-teman. Kita adalah sebuah college internasional yang berlokasi di Jakarta. tempatnya di Jakarta Barat, teman-teman, kalau misalnya teman-teman pas lagi main ke Jakarta nih, pas lagi main ke Jakarta Barat, kita berlokasi di Kebun Jeruk, di Jalan Arjuna Utara, nomor 35 Kebun Jeruk, teman-teman. Jadi kalau misalnya, biasanya banyak nih anak-anak Kalimantan yang pergi liburannya ke Jakarta ya, Bu. Jadi bisa mampir nih teman-teman ke Kebun Jeruk ya untuk main-main dari Refresh College. So, ini adalah visi dan misinya dari Refresh College. Kami, to be Indonesian's leading, our vision is to be Indonesian's leading international education, providing based in-class education to prepare students for global opportunity. And then our mission is to develop creative and entrepreneurial leader for the future economy through providing holistic, innovative, and global education. Nah, ini adalah sedikit perjalanan dari Refresh College. Teman-teman, kami sudah berdiri pada tahun 2002. Jadi, dulunya kami dikenal dengan nama Inti College Indonesia. Dan sampai dengan tahun 2015, kami dikenal dengan nama Inti College Indonesia. Dan kemudian pada tahun 2016, kami berganti nama menjadi Refresh College. Dan tergabung dalam Refresh Group of School. Dan pada tahun 2021, sekarang, kami sudah hadir dengan berbagai macam program yang bisa teman-teman jadikan opsi nantinya kalau misalnya teman-teman lulus nih, dari kelas 2012. Di layar ini adalah top destination countries yang biasanya anak-anak Indonesia sering pakai sebagai destinasi ketika akan melanjutkan study. Pertama, dipegang oleh Australia, kemudian ada US, kemudian ada Malaysia, kemudian ada UK, ada Jepang, ada Belanda, dan lain sebagainya. dan lucky us, kami bekerja sama dengan, Refresh College bekerja sama dengan lima, tiga dari sepuluh negara favorit ini nih teman-teman, yaitu Australia, Malaysia, dan UK nih. Bekerja sama dengan Refresh College. Tapi, bukan tidak mungkin bagi teman-teman yang ingin pergi ke US dan teman-teman yang lain juga kami bisa untuk membantu. Nah, ini adalah alasan kenapa teman-teman harus memilih atau menjadikan Refresh College sebagai salah satu opsi teman-teman ketika nanti lulus ya. Pertama, ada International Degree Solution. Nah, jadi di Refresh College kami punya signature program yaitu teman-teman ketika lulus dari Refresh College, teman-teman akan mendapatkan degree atau gelar dari luar, yaitu dari UK teman-teman, dari University of Hikosier, karena kami bekerja sama dengan University of Hikosier dan itu ada di UK, ada di Inggris. Dan yang kedua, seperti college international pada umumnya di negara manapun, jadi teman-teman akan satu kelas gitu atau teman-temannya nggak cuma dari kota lain. Misalnya kalau Singkawang itu banyaknya dari Ponte Anak mungkin ya Bu, atau dari berbagai macam kabupaten yang ada di Kalimantan tuh. Nah, kalau di Refresh College, kalian nggak cuma ketemu sama teman-teman yang dari kota lain atau kabupaten lain, teman-teman akan ketemu sama teman-teman dari negara lain. Ada bule-bulenya dari Jepang, misalnya dari Nigeria, dari Korea, dan lain sebagainya. Kalian akan bersama-sama kuliahnya nanti. Dan yang ketiga, ada FaceTrack. Dan karena kami juga mengadopsi sistem internasional, maka sangat possible bagi teman-teman untuk bisa lulus, meraih gelar S1 kalian, teman-teman hanya dalam waktu 28 bulan, which is 2 tahun 4 bulan ya. Jadi, 2 tahun 4 bulan kalian sudah bisa meraih yang namanya gelar bachelor atau S1 kalian. Plus, kelebihannya adalah kalian mendapatkan degree dari luar, yaitu dari UK teman-teman. Yang kalau misalnya kita biasanya kuliah di universiti lokal, paling cepat kita akan lulus dalam waktu 3,5 tahun ya atau 4 tahun. Nah, tapi di Refresh College kalian mungkin banget untuk lulus hanya dalam waktu 2 tahun 4 bulan. Dan kemudian keempat, design thinking karena lagi-lagi karena mengadopsi sistem internasional, jadi kami membiasakan anak-anak untuk menyesaikan pemasalahan melalui riset. Jadi, segala sesuatu diyesaikan melalui riset. Dan yang kelima ada yang namanya pastoral care, di mana kami melakukan pendampingan baik dari sisi akademis dan non-akademis kepada teman-teman. Dan yang paling keren lagi, nomor 6, kenapa teman-teman harus memilih Refresh College adalah High Academic Achievement, yaitu 88 persen lulusan dari Refresh College meraih yang namanya gelar First Class Honors. Nah, kalau di Indonesia First Class Honors itu sama dengan kumulat, teman-teman. Jadi, 88 persen lulusan dari Refresh College ini meraih gelar First Class Honors. Nah, inilah alasan kenapa 6 alasan kenapa teman-teman harus menjadikan Refresh College sebagai pilihan atau opsi nanti kalau teman-teman lulus dari kelas 12. Nah, untuk programnya sendiri, kami punya 4 program saat ini. Pertama, ada Full UK Degree seperti yang tadi saya jelaskan. Full UK Degree ini adalah program Full UK di Jakarta, yaitu kalian kuliahnya di Jakarta saja, tapi nanti ketika teman-teman lulus, teman-teman akan mendapatkan gelar dari UK, yaitu dari University of Air Force Share dari Inggris. Dan kemudian, untuk jurusannya, kami punya 2 jurusan besar, ada bisnis dan ada desain. Di bisnis, kami punya marketing dan akunting, kemudian di desain. Kami punya grafik desain dan yang paling baru, program yang cukup, sangat diminati sama anak-anak adalah program animasi, bisnis masih jarang banget ada di Indonesia. Dan yang kedua, program yang kami punya adalah program Pathway, di mana teman-teman setengahnya kuliah di Indonesia dan setengahnya lagi teman-teman akan melanjutkan study di luar. Nah, 2 tahunnya di Raffer's College, kemudian 1 tahun atau 2 tahunnya di luar. Nah, keluarnya kemana saja? Kelima negara yang tadi saya sebutkan. Ada Malaysia, ada Singapura, kemudian ada China, kemudian ada Australia, dan ada UK. Tapi tidak menutup kemungkinan juga teman-teman boleh ke negara lain. Nanti akan diproses by case. Lamanya proses transfer nanti akan ditentukan oleh negara mana yang teman-teman pilih. Nah, misalnya kalau teman-teman memilih untuk melanjutkan study atau menyelesaikan study kalian ke Ausi, mostly di sana kalian harus menghabiskan 2 tahun lagi untuk mendapatkan gelar bachelor. Tetapi, kalau teman-teman memutuskan untuk melanjutkan ke UK, nah, kalian harus melanjutkan 1 tahun lagi di sana. Jadi, tergantung dengan negara dan universitas mana yang kalian pilih sebagai tempat untuk melanjutkan. Kalau kalian tidak ingin UK degree di Jakarta. Jadi, banyak sekali opsi yang menarik yang misalnya teman-teman jadikan opsi nantinya kalau teman-teman lulus saya mau menyelesaikan S1 saya dulu di Jakarta selama 2,5 tahun baru kemudian S2 keluar atau saya mau di Jakarta dulu 2 tahun kemudian sisanya saya mau lanjut di luar. Nah, dua-duanya boleh nanti. Terus, yang ketiga kami punya program double degree nah, program ini khusus bisnis kami bekerjasama dengan salah satu universitas terbaik juga di dunia yaitu di AUSI yaitu University of Wolonggong mungkin teman-teman juga udah tahu udah aware dengan Wolonggong merupakan salah satu kampus terbaik di dunia yang berada di Australia nah, ini program ini berdurasi selama 4 tahun nanti teman-teman akan kuliah 2 tahun di Jakarta dan 2 tahun di Australia atau bisa juga by PSB Academy selama 1,5 tahun nantinya setelah lulus teman-teman akan mendapatkan 2 gelar yaitu dari UKI International pertama dan yang kedua dari University of Wolonggong jadi gelarnya 2 kuliahnya 4 tahun dapat gelar 2 gitu nah, yang terakhir kami punya program online gitu karena memang situasi yang tidak memungkinkan bagi kita untuk bisa dan ini biasanya untuk anak-anak yang sudah bekerja atau working adult gitu jadi kita punya opsi kuliah online juga nah, syaratnya memang untuk teman-teman yang sudah pernah punya pengalaman kerja begitu nah, itu adalah pilihan-pilihan program yang sangat menarik menurut saya karena situasi yang belum memungkinkan teman-teman untuk bisa langsung pergi ke luar gitu jadi bisa menjadikan Refresh College sebagai opsinya nanti nah, ini adalah suasana graduation-nya di UK kalau teman-teman penasaran Kak, gimana nih nanti oh ya saya lupa sounding kalau misalnya teman-teman memilih untuk kuliah di Jakarta saja dengan mengambil program full UK degree nantinya kalian boleh banget langsung wisudanya di UK teman-teman jadi kuliahnya di Jakarta selama dua setengah tahun nanti kuliahnya wisudanya langsung di UK ini adalah suasana graduation-nya anak-anak yang wisuda langsung di UK mendapatkan dari University of Hervo Share jadi seperti itu bentuk ijazahnya dan suasana graduation-nya gitu dan ini adalah suasana graduation di University of Hulonggong anak-anak kita juga wisudanya seperti ini di Australia tadi di UK ini Australia dan ini adalah universitas dan negara yang bekerja sama negaranya ada Australia ada Malaysia ada UK ada China dan ada Singapura dan kemudian untuk universitinya ada banyak sekali pilihan universiti disini ada Queensland University teman-teman pasti teman-teman juga tahu bahwa University of Queensland ini adalah salah satu dari salah satu kampus terbaik di dunia gitu dan termasuk dalam The Group of Egg kalau di Australia namanya kemudian ada Queensland University of Technology ada Wulonggong ada Sutton Kraus ada James Cook kemudian ada Swinburne kemudian di UK kita punya Coventry kita punya Headpost Share kemudian ada UCSI kemudian ada PSB Academy dan lain sebagainya silahkan pilih teman-teman mau menjadi lulusan dari kampus mana ini adalah fasilitas yang kami punya teman-teman mungkin nanti bisa di-share juga sama Kak Angel link dan Google Form nanti mau diisi untuk teman-teman ya kalau mau lihat lebih banyak tentang Revest College nanti bisa klik di link yang akan di-share atau sudah di-share sama Kak Angel ini adalah fasilitas kami ada kami punya lapangan basket yang luas besar gitu kami punya tiga dan kemudian ini adalah kantinnya kemudian ini sesana kampusnya gitu tempat ada tempat bilarnya dan segala macamnya juga gitu untuk perpustakaan dan luang belajarnya seperti ini teman-teman mungkin nanti bisa untuk lebih jelasnya bisa dilihat di link ya ya untuk ini adalah hal yang tidak kalah menarik bagi teman-teman yaitu scholarship biasanya ditanyain Kak ada scholarship nggak Kak nah kita untuk intake yang akan datang biasanya kan kalian akan lulus di bulan Juli atau Juni ya berarti akan bergabung dengan kita sekitar bulan September nah untuk bulan September kami punya scholarship untuk teman-teman berupa free development fee yaitu uang pembangunannya free gitu nanti dan khusus untuk hari ini sampai dengan seminggu ke depan karena kami ikut berpartisipasi dalam expo yang diadakan oleh Santo Ignatius Singkawang hari ini sampai dengan satu minggu ke depan kami akan memberikan free application fee kepada teman-teman yang mau mendaftar jadi kalau biasanya kalian harus membayarkan sebesar 250 ribu per application nah hari ini sampai dengan seminggu ke depan kami gratiskan oke mungkin itu secara garis besar tentang Raffles College boleh dikembalikan ke Kak Angel oke ampun aku sampai false oke terima kasih Kak Desi nah itu sedikit penjelasan mengenai Raffles College untuk teman-teman yang mungkin masih mau tahu lagi tentang Raffles College boleh banget ditanyakan saja di kolom chat dan itu nanti kalau misalnya seperti yang Kak Desi bilang tadi kalau misalnya khusus untuk teman-teman dari SMA Ignatius bisa mendapatkan free untuk application form dan itu sudah termasuk dengan tes dan juga interview jadi dan mungkin Kak Desi lupa nih ngejelasin kalau misalnya jurusan apa sih yang ada di Raffles College gitu nah teman-teman disini kayaknya pengen tahu nih jurusan apa ya yang ada di Raffles College sudah mungkin gak ini ya gak into banget ya tadi boleh dijelasin lebih gak sih Kak mungkin tadi ada yang kurang jelas juga mendengar jadi di Raffles College kita punya dua jurusan besar ya teman-teman ada desain dan bisnis untuk bisnis kami punya angkuting dan marketing dan kemudian untuk desain kami punya grafik desain dan kami punya animasi kalau misalnya teman-teman sering banget dengar nama yang sama mungkin nama yang Raffles gitu maksudnya kayak semua banyak yang menggunakan juga nama Raffles karena nama Raffles ini bukan nama yang dihak patentkan ya teman-teman jadi semua institusi semua lembaga itu bisa menggunakannya nah kalau misalnya Raffles College kami berbeda dengan Raffles yang lain karena memang kami tergabung dalam Raffles Group of School jadi kami punya sekolah sendiri itu kenapa nama kami Raffles College gitu jadi terusan dari sekolah yang memang satu grup dengan kami gitu dan kalau misalnya untuk signature programnya itu ada full UK degree program atau teman-teman kuliah cukup di Jakarta aja hanya 2 tahun 4 bulan teman-teman bisa dapetin gelar langsung dari UK basically untuk semua jurusan saat ini di Raffles College kita masih online ya Bu atau teman-teman atau Bapak Ibu Guru saat ini kita masih online mengikuti anjuran pemerintah karena memang belum boleh terkait TB juga jadi so far masih online dan kita belum tahu sih mau sampai ke apaan online nah untuk yang full online memang di bisnis gitu kalau untuk desain kita mau berlakuan kelas hybrid jadi nggak bisa full online kalau untuk desain anak-anak masih tetap harus ke kampus gitu misalnya sekali seminggu atau nanti akan dibuatkan waktu khusus untuk teman-teman yang disepakati gitu nah untuk kelas online sendiri itu sebenarnya kelas yang diperuntukkan untuk working adult teman-teman untuk teman-teman yang sudah punya pengalaman kerja gitu tidak untuk yang lulusan SMA gitu untuk yang lulusan SMA silahkan mengambil kelas reguler karena sama aja kelasnya masih online sampai sekarang gitu di Raffles College sebenarnya saya nggak bisa bilang jurusan yang paling diminati bisnis desain nggak bisa karena dua-duanya di Raffles College ini diminati sama anak-anak gitu karena memang bisnis dan desain ini ada dua hal yang berbeda ya teman-teman menurut saya anak-anak di desain ini adalah anak yang spesial yang udah tahu dia mau kemana dan anak bisnis ini juga orang-orang yang future origin jadi ada dua segmen yang berbeda gitu antara bisnis dan desain dan dua hal ini juga merupakan jurusan yang punya change besar gitu di depan dan dibutuhkan dalam segala bidang pekerjaan mau teman-teman mengambil di pemerintahan kalian mau ambil di BUMN kalian mau ambil di perusahaan swasta atau dimanapun kalian berekspek untuk bekerja nantinya di masa depan dua teman ini punya change yang besar sih untuk pembelajarannya sendiri kalau biasanya jadi pertanyaan teman-teman sih Kak pakai bahasa Inggris atau bahasa Indonesia ya nah di Raffes College ini kita full pakai bahasa Inggris sih teman-teman dan untuk syarat masuknya kalau misalnya teman-teman punya IELTS atau Tufel IELTS ya saya lebih mengutamakan IELTS itu akan lebih bagus tapi kalau misalnya teman-teman nggak punya IELTS nanti kita akan punya asesmennya sendiri dari Raffes College gitu jadi you don't have to worry teman-teman pasti bisa gitu untuk diusahakan kalau misalnya permasalahannya ada di bahasa gitu change-nya ke depan nah ini juga biasanya dijadikan pertanyaan sama anak-anak Kak change-nya ke depan selalu lulus gimana nah karena memang nanti kalian akan mendapatkan degree dari luar kalian bisa ber apa ya punya kesempatan kerja di dalam dan di luar negeri gitu jadi available nggak cuma di luar negeri aja atau di dalam negeri aja tapi dua-duanya bisa terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Sub indo by broth3rmax 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 Salah satu alumna NAFA di bagian vokal itu salah satunya adalah yang terkenal Isyana Saraswati. Untuk diploma in music teaching ini lebih dipersiapkan untuk kalian menjadi guru pengajar musik. Oke, lanjut ke bagian admission requirement. Admission requirement di NAFA ini kalian harus menyelesaikan 12 tahun sekolah. Kemudian nanti kalian akan ada pilihan untuk admission test ataupun pengumpulan portfolio. Untuk course fee atau biaya per tahun. Mohon maaf ini untuk di layar, kita belum ubah ini masih pakai tahun lalu. Jadi perbedaannya hanya tambah 100 singdaler. Contoh misalkan 3D design, disini 19.300 tahun ini, biaya kuliahnya 19.400 per tahun. Singdaler ya. Nah, disini ada disebut subsidies fees with tuition grants. Seperti tadi saya bilang itu masih semi-government. Jadi ada biaya subsidi dari pemerintah Singapura hampir kurang lebih 50% dari biaya kuliah. Dan itu berlaku selama 3 tahun. Jadi misalkan kamu ambil contoh di 3D design yang seharusnya biaya kuliah kamu 19.400. Kalau kamu bisa dapetin tuition grant, kamu hanya perlu bayar 10.000 singdaler per tahun. Dan itu berlaku selama 3 tahun. Gimana sih cara dapetinnya? Cara dapetinnya gampang. Cara dapetinnya sama seperti kamu ikut tes masuk NAFA. Nanti disitu akan ketahuan, akan kamu bisa cantumin kalau kamu ingin untuk dapetin tuition grant juga. Tapi ada syaratnya. Syaratnya adalah kalau kamu dapet tuition grant, kamu harus bekerja di Singapura selama 3 tahun. Oke, di NAFA juga ada scholarship. Bedanya dengan tuition grant tadi. Tuition grant itu dari pemerintahan Singapura, subsidi dari pemerintahan Singapura dan berlaku selama 3 tahun. Tapi kalau scholarship itu langsung dari NAFA dan dia dibukanya setahun sekali, biasanya di awal tahun. Jadi kalau misalkan kamu mau dapetin lagi di tahun depan, kalian harus reapply. Untuk rangenya dimulai dari 1.600 Singapura sampai 5.500 Singapura per tahun. Nah, apa tanggal 7 Januari yang lalu baru aja launching mengenai new partnership dengan UOL atau University of the Art London. UOL merupakan top two in the world for art and design. Oke, untuk informasi lebih lanjut, kalian bisa menghubungi di, mungkin lebih enaknya di WhatsApp kali ya. Di 0812 9986 108 atau bisa kunjungi kami di website kami atau di Instagram kami ya. Prospek kerja untuk jurusan senitari setelah lulus apa? Prospek kerja kalian salah satunya bisa menjadi guru juga, guru tari. Ataupun kalian bisa ikut di acara-acara senitari yang lebih mendunia gitu ya. Karena kita nanti kan kerjasamanya dengan UOL. UOL itu kan di London ya. Jadi kalian bisa lebih luas lagi untuk mendapatkan pekerjaan mengenai di dalam bidang dance. Selanjutnya, Kak, apa sih fasilitas unggulan yang dimiliki oleh Nafa? Fasilitas, fasilitas mungkin di Nafa itu kan lebih banyak praktek ya, Bu, di diplomanya. Jadi fasilitasnya apa? Fasilitas yang ada di Nafa itu semua lengkap. Misalkan kamu ngambil jurusan 3D Design atau Design Media. Di situ semua equipmentnya itu lengkap. Makanya kenapa di Nafa satu kelas itu isinya hanya 25 orang? Karena dari Nafa sendiri ingin setiap student bisa menggunakan equipment. Maka untuk praktek itu sangat-sangat ada. Oh iya, mungkin info tambahan juga ya. Nanti kalau kalian dapat student pass. Jadi student pass ini bisa kalian gunakan untuk part-time selama 16 jam per minggu. Karena tidak semua universitas itu mengizinkan studentnya untuk part-time. Tapi student pass dari Nafa itu bisa digunakan untuk part-time selama 16 jam per minggu. Student scholarship gimana, Kak? Jadi kalau kalian anak tahun pertama atau misalkan baru daftar nih, Nafa itu kan daftarnya kan di bulan Agustus, untuk Intek 2021 ya, di bulan Agustus 2020 sampai nanti di bulan Juli 2021. Misalkan kalian sudah daftar dari bulan Desember kemarin, dan misalkan di Januari ini kalian sudah keterima, itu berarti kan kalian dianggap sudah menjadi mahasiswa Nafa. Jadi kalian diizinkan untuk daftar scholarship. Cara dapetin ya, itu salah satunya adalah reference letter dari guru kalian. Kemudian keaktifan kalian, misalkan kalian aktif di ikut organisasi terutama di bidang art, itu kalian bisa lampirkan. Kemudian nilai-nilai kalian. Selanjutnya nanti setelah itu apply, nanti akan ada wawancara. Kalau kalian lulus, nanti akan ada wawancara langsung. Kak, jurusan apa yang paling banyak diminati? Jurusan apa yang paling banyak diminati? Sebenarnya hampir semua jurusan paling banyak diminati ya, tergantung kalian itu sukanya di bagian apa nih gitu. Tapi kalau sejauh ini, kalau untuk desain dan media paling banyak diminati sih illustration design with animation. Karena zaman sekarang kan orang-orang sukalah untuk menggambar animasi gitu kan. Nah, kenapa dibikinnya animasinya sama illustration? Karena nanti kalian akan belajarnya lebih detail. Jadi kalian akan lebih belajar lebih kayak gambar ini, gimana caranya menjadi lebih hidup atau lebih 3D gitu. Nah, itu paling banyak diminati untuk kebagian design and media. Tapi kalau misalkan untuk 3DD sendiri, 3DD itu lebih banyak diminati bagian jurusan lebih ke design dan exhibition biasanya. Karena kan sekarang lagi banyak banget event ya. Jadi setiap event itu pasti anak exhibition ini bisa ikut ambil-ambil. Kayak tadi contoh yang aku kasih lihat itu kan Halloween. Sedangkan di Singapura itu kan Halloween, kalau diadakan tiap tahun beda dengan negara Indonesia gitu kan. Nah, biasanya itu mereka banyak ngambil acara di exhibition. Dan orang art menajemen juga sebenarnya bisa ikut. Karena kan mereka lebih bisa menata untuk tata letaknya, tata panggungnya seperti itu ya. Kak, untuk jurusan musik atau dance itu harus ada pengalaman sebelumnya yang tidak. Kalau untuk musik sendiri, kita biasanya butuh sertifikat ABRSM 8 ya. Kalau untuk dance, tidak diminta reference letter gitu, tidak diminta. Tapi paling nanti kalian akan bikin portfolio-nya dengan video. Video, videonya dibikin jadi dua. Satu video dengan misi temporary, dan kedua dengan update. Jadi nanti di situ bisa dilihat sama dosennya sendiri, memang kamu untuk punya kemampuan untuk dance. Karena kan dance-nya ke temporary atau ballet ya. Mungkin masa pandemi kayak gini kan sepertinya bingung ya. Untuk kuliah, kayaknya masih belum tapak muka juga. Nah, mungkin kalau kalian memiliki bakat atau minat di bidang seni, aku sih suggest untuk salah satu negara yang aman lah. Di Asia itu kan salah satunya adalah Singapura. Jadi menurut aku pilihan NAVA atau pilihan ke Singapura itu merupakan pilihan yang tepat untuk nanti kalian lanjut kuliah selama lagi masa pandemi seperti ini. Karena di NAVA sendiri, kuliah sudah dimulai dengan offline atau tatap muka. Tapi itu pun dibatasi. Yang satu kelasnya isinya 25 orang, itu pun dibatasi hanya setengahnya, dan masih dimix online dan offline, tatap muka langsung. Sekarang baru dari UAL, jadi top up-nya, tadi kan di layar masih 3 plus 1 ya. Jadi 3 tahun untuk diploma, 1 tahun untuk BA Honors-nya. Tapi karena sekarang partnernya dengan UAL, kita memperbaharui. Jadi diplomanya selama 3 tahun, nanti untuk top up-nya akan menjadi 2 tahun. Dan ada program baru yaitu degree langsung 3 tahun, BA. BA selama 3 tahun saja, itu untuk degree-nya. Jadi itu nanti sertifikatnya, sertifikat yang kalian dapat ada sertifikat UAL, tapi nanti kalian akan berkuliahnya di Singapura. Tetap aman di Singapura. Oke. Terima kasih telah menonton!